Sekitar 7 bulan yang lalu, kami sudah pernah review Eagle QuietBuds, di mana TWS ini menjadi salah satu rekomendasi dan pilihan kami sebagai salah satu TWS budget yang sudah punya fitur ANC. Nah, kali ini Eagle kembali merilis TWS terbaru mereka, di mana TWS ini menjadi penerus dari Eagle QuietBuds. Apakah TWS ini akan mendapat pendekat yang sama seperti pendahulunya? Tidak usah lama-lama lagi, mari kita mulai reviewnya. Halo semua, kembali lagi di Review Gawai, dan ini adalah Eagle QuietBuds Neo. Untuk harganya, karena ini produk terbaru, Eagle memberikan promo early birth price seharga Rp329.000. Untuk harga promo ini berlaku hingga akhir Oktober ini saja ya. Buat yang mau beli, silahkan. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Di dalam boxnya terdapat Buds beserta charging case-nya. Dua pasang e-tip cadangan, kabel charging USB Type-C, serta buku manual dan kartu garansi. Untuk pilihan warnanya hanya ada satu saja ya, yaitu warna hitam seperti ini. Kalau dibahas dari segi desain sih, masih bertahan dengan ciri khasnya Eagle. Minimalis dan nggak banyak pernak-pernik lainnya. Seperti yang kalian lihat pada charging case-nya ini, hanya ada tulisan Eagle pada bagian perutup atas. Lampu indikator di bagian depan, dan port charging USB Type-C di bagian bawah. Jujur ya, untuk desain dan build quality-nya ini berasa standar saja. Materialnya terbuat dari bahan plastik dan diberi finishing hitam doff. Dari segi desain juga saya rasa nggak ada yang baru ya, garis desainnya masih sama dengan desain-desain pada umumnya. Begitu juga dengan Buds-nya. Untuk Buds-nya ini tipenya in-ear, bagian housing dalamnya diberi finishing glossy, dengan bagian luar dan bagian faceplate-nya diberi finishing doff. Pada bagian faceplate-nya ini diberi warna abu-abu atau gun metal seperti ini. Sedikit cakep sih, namun tetap ya ini berbahan plastik, bukan metal. Untuk fitting-nya, di telinga saya ini berasa pas dan nyaman. Finishing-nya rapih, nggak ada yang tajam-tajam di bagian sambungan housing-nya. Jadi nggak berasa sakit ataupun kurang nyaman. Untuk pemakaian pribadi saya, selama hampir 3 jam juga masih berasa nyaman dan nggak berasa sakit. Overall, dari fitting-nya aman nggak ada masalah. Namun untuk desain-nya ya saya rasa standar saja. Untuk spek singkatnya, Eagle Coit Buds Neo ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3. Single Dynamic Driver berukuran 10mm, serta kodek AAC dan ESBC. TWS ini juga udah diproteksi dengan rating IPX5 yang berarti tahan dari cipratan air. Dan untuk fiturnya, TWS ini juga sudah dibekali dengan Hybrid ANC plus ENC. Di mana ANC ini bisa dikustom tingkat ke kedepannya. Nggak ketinggalan juga ada fitur Low Latency Mode kalau misalnya kalian mau pakai TWS ini untuk main game. Dan yang nggak kalah penting, Eagle Coit Buds Neo ini sekarang sudah support aplikasi pendukung. Nama aplikasinya itu Eagle. Kalian bisa download di Play Store maupun App Store. Untuk daya tahan baterainya memang bukan yang terbaik jika dibandingkan dengan TWS-TWS lain dengan kapasitas baterai yang sama. Kemudian untuk baterai charging case-nya punya kapasitas sebesar 450 mAh. Yang kalau dikalkulasikan bisa ngasih total playtime hingga 25 jam. Oke, sekarang kita bahas aplikasi pendukungnya ya. Anyway, pada saat pertama kali masuk aplikasinya, kalian diwajibkan untuk buat akun terlebih dahulu. Setelah itu, kalian tinggal koneksikan aja ke TWS-nya. Untuk UI aplikasinya seperti ini ya, kalian bisa lihat di sebelah sini. Disambut dengan tulisan Hello dan kalau ditekan pada bagian logo pause di tengah ini, bakal menjadi toggle atau tombol buat play pause, next preview, serta volume up and down. Lalu di bawahnya terdapat informasi baterai buds-nya ya. Hanya baterainya aja, bukan baterai charging case-nya. Kemudian di sebelah kiri ada pilihan Ambient Mode. Di sini kalian bisa atur Ambient Mode-nya. Ada pilihan Normal, kemudian di sebelah kiri ini ada pilihan ANC On dengan 4 mode ANC yang bisa kalian pilih sesuai dengan situasi dan aktivitas kalian. Ada pilihan Commuting, Indoor, Outdoor. Kalau kalian ngerasa kurang cocok dengan preset atau 3 mode tadi, kalian bisa pilih menu Custom dan atur sendiri level Noise Cancelling-nya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada pilihan Transparency Mode, kalau kalian masih pengen aware dengan situasi sekitar. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu ada menu Find It. Ini semacam menu Find My Phone gitu ya, bisa mengetahui posisi TWS-nya. Tapi ini hanya berfungsi ketika TWS-nya connect ke smartphone-nya ya. Kalau udah disconnect, hanya akan menampilkan posisi terakhirnya aja. Kemudian di bawahnya lagi ada menu Equalizer. Di sini ada 7 preset bawaan yang disediakan, yaitu ada Default, Neutral, Speech, Bass Boost, Treble Boost, Smooth, dan Energize. Kalau kalian nggak cocok, kalian bisa custom sendiri Equalizer-nya dengan cara tekan tombol plus ini. Di sini kalian bisa setting sendiri Equalizer-nya sesuai selera kalian. Lanjut di bawahnya kembali ada menu Settings. Di dalamnya ada Countdown to Shot. Ini berfungsi sebagai timer gitu ya. Buat kalian yang suka pakai TWS ini sambil tidur, fitur ini sepertinya cocok. Karena bisa matiin TWS-nya berdasarkan timer yang telah kalian set. Lalu ada Edit Bluetooth Name, Reset Factory Setting, serta ada Toggle Gaming Mode-nya. Agak nyempil ya ini Toggle Gaming Mode-nya. Kenapa nggak ditaruh di bagian depan aja? Kemudian lanjut, di sini ada menu Custom Keys. Di sini kalian bisa atur Command Touch Control pada Buds-nya. Yang kalian lihat di layar pada saat ini adalah Command Touch Control secara default tanpa ada yang dirubah. Sayang sekali untuk command single tap-nya ini nggak ada ya. Kalau ada, bakalan lebih lengkap dan lebih fleksibel lagi. Untuk command lengkapnya bisa kalian cek aja di buku manualnya. Dan yang terakhir di bagian pojok kanan atas ini ada menu yang berisi tentang informasi device-nya. Dan ada juga pilihan untuk update firmware-nya. Itu aja sih untuk menu dan UI pada aplikasinya ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa cek di buku manualnya. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini. Boleh di-subscribe dulu ya. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, untuk sound quality-nya, Eagle Quiet Buds Neo ini masih setia dengan sound signature dari Eagle pada umumnya. Punya karakter V-shape dengan bass yang berasa bumi dan deep. Pada frekuensi low-nya, untuk karakter bass-nya ini memang berasa bumi dan deep. Sedikit mendominasi, tapi nggak sampai mengganggu ke frekuensi lain. Lalu di frekuensi mid-nya, untuk vocal dan clarity-nya juga berasa clear dan jelas. Untuk karakter vokalnya, kalau menurut saya sih masih berasa natural. Diajak buat dengerin lagu-lagu dengan karakter suara tinggi juga masih aman dan tentunya berasa gurih. Sementara di frekuensi high-nya, treble-nya juga asik ya. Cukup ngecering dan gurih. Porsinya ini pasti kalau menurut saya. Soundstacking dan imaging juga berasa cukup luas. Separasi antar instrumen juga dapat mudah didengar. Untuk power-nya juga cukup besar ya. Saya pribadi biasanya menggunakan TWS ini dengan rentang volume 70%-an aja udah berasa asik. Dipakai buat nonton, streaming, browsing, ataupun rebahan juga masih sangat aman dan nyaman. Dipakai buat main game juga masih oke. Namun, seperti biasa, untuk game-game FPS delay-nya masih cukup berasa. Terutama pada langkah kaki yang masih tertinggal sekitar 2 langkah aja. Nah, untuk ANC-nya ini juga berasa bagus dan berfungsi secara baik. Saya udah coba ya bandingin dengan beberapa TWS yang lain di range harga yang sama dengan skenario yang sama. Yaitu di dalam ruangan dengan menghidupkan sebuah air cooler yang suaranya cukup berisik. Hasilnya, TWS ini bisa sepenuhnya meredam suara dari air cooler tersebut. Sementara yang lain masih berasa bocor dan memiliki suara hiss yang cukup berasa. Sementara untuk mode transparansinya juga cukup baik, saya masih bisa dengan mudah mendengar suara dari lawan bicara. Dan apabila kalian pakai untuk komuting atau berkendara juga masih aman. Kalian masih bisa aware dengan situasi sekitar. Walaupun saya secara pribadi pada saat berkendara atau komuting, gak pernah menggunakan kedua bus-nya secara bersamaan. Biasanya hanya cuma saya gunakan sebelah aja. Oke, ada beberapa poin yang menurut saya menjadi kekurangan dari TWS ini. Yang pertama adalah masalah sensitivitas touch control-nya. Saya gak tahu ya, apa memang touch control-nya ini memang sesensitif ini atau unit yang saya terima ini cacat produksi atau tidak. Pada dasarnya bagian touch control-nya ini, sensornya berada pada bagian faceplate-nya seperti ini ya. Ini saya contohin kalau saya tekan bagian faceplate-nya. Nah, dia akan jadi next song. Kalian bisa lihat di sini, kalau saya tekan pada bagian hosting-nya seperti ini. Nah, dia akan ke-trigger touch control-nya jadi next juga. Ini menurut saya sih suatu kekurangan yang bisa jadi kekurangan ataupun kelebihan juga ya. Karena pada saat ketika saya gunakan, ketika saya ingin melepas atau menggunakan bus-nya seperti ini, terkadang itu touch control-nya jadi ke-trigger jadi lagunya itu ke-skip ataupun malah keulang kembali. Sebenarnya ini bisa diatasin sih dengan cara memegang bagian tangkai bawahnya seperti ini ketika hendak melepas atau menggunakan bus-nya. Tapi mungkin pada sebagian orang ini bisa jadi cukup mengganggu. Dan keluhan yang kedua ini ada pada aplikasinya. Tapi yang ini gak sering terjadi sih, hanya beberapa kali aja. Terkadang untuk aplikasinya ini gak bisa ngedetect bus-nya. Padahal bus-nya ini sudah terkoneksi dengan bluetooth dan sudah kita gunakan. Contohnya seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat, untuk bus-nya ini sudah terkoneksi dengan bluetooth. Namun, ketika kita buka aplikasinya dan kita buka seperti ini, nah di sini keluar tulisan bus-nya ini sedang offline dan tidak bisa terkoneksi dengan aplikasinya. Alhasil untuk mengatasinya ini harus dengan mengkoneksikan ulang atau merestart aplikasinya. Semoga ini bisa difix di update aplikasi atau update firmware selanjutnya. Itu aja sih keluhan yang saya rasakan ketika menggunakan TWS ini. Hanya keluhan minor sih ya, yang bisa difix melalui software update. Tapi secara overall, dari segi harga dan kualitas yang diberikan, saya rasa TWS ini bakal menjadi yang terbaik dan yang paling saya rekomendasiin di antara TWS-TWS lain dengan harga dan fitur yang sama. Saya gak tahu pasti sih nanti setelah masa promo harganya bakalan jadi berapa. Tapi untuk harga yang sekarang, ini bener-bener worth dari segi price to performance. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek, 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 cek T123 yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Eagle Coet Buds Neo ini. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman yang berada pada dalam ruangan dengan gangguan minim ya, seperti hanya suara PC dan hanya suara AC. Oke, bagaimana kalau kita kasih sedikit gangguan ya? Nah, kira-kira suara yang akan kalian dengarkan itu seperti ini, kalau ada dari ruangan suara maupun beristribusnya traffic seperti di India di Indonesia. Gue kalau menurut kalian, apakah suaranya ini berubah atau kayak sama-sama, silahkan komentar di. Oke, segitu saja untuk review Eagle Coet Buds Neo ini. Dari segi harga, suara, dan kualitas yang diberikan, ini sih sangat worth the money sekali. Buat yang tertarik dan pengen beli, langsung aja link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Mumpung lagi harga promo. Semua set review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat serala orang bervariatif, bisa jadi ini cocok di kami, tapi kurang cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi, kembali ke pribadi dan selera masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like video ini jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out. Sub indo by broth3rmax